Innalilahi wa inailaihi rajion, kabar duka datang dari industri hiburan tanah air. Komika Andi Kunawan dikabarkan meninggal dunia pada Senin, tanggal 23 Agustus tahun 2021. Hal itu terlihat dalam ungkahan Ernest Raka Saadi Instagram. Dia membagikan gambar duka cita terkait meninggalnya Andi Kunawan. Keluarga besar ad stand-up Indonesia berduka teramat dalam, salah satu pegiat awal lahirnya komunitas tercinta telah pergi selamanya. Selamat jalan Ed Digun, kata Ernest Prakasa. Sontak saja kabar ini pun membuat netizen terkejut. Mereka beramai-ramai mendoakan agar Andi Kunawan bisa meninggal dalam keadaan tenang. Semoga ditempatkan di tempat terbaik, ujar Ed Lutfi Asibulawal di kolom komentar. Sebelumnya, akun resmi Andi Kunawan mengabarkan bahwa sang komika sempat dirawat di rumah sakit selama dua bulan. Namun pada Juli tahun 2021, dia sempat diizinkan rawat jalan. Hanya saja kondisi Andi Kunawan kembali drop pada tanggal 18 Agustus tahun 2021. Dia pun harus kembali dilarikan ke rumah sakit. Keterangan dari dokter kadar gula darahnya rendah dan ada gangguan tinggi pada fungsi hati, sehingga butuh perawatan intensif, jelas pihak keluarga melalui postingan tersebut pada minggu, tanggal 22 Agustus tahun 2021, malam. Kondisi medisnya kembali menurun selama beberapa hari, demam, tekanan darah tinggi dan tidak bisa tidur. Karena itu, keluarga memutuskan untuk segera membawa Mas Andi ke IGDRS keramat 128 imbuhnya lagi. Meski sudah berusaha keras, nyawa Andi Kunawan rupanya sudah tidak tertolong lagi. Selamat jalan Andi Kunawan. Selamat jalan Andi Kunawan.